Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih gagal move on Inilah yang masih sering terucap Kalau ketemu kawan-kawan Panitia bersama acara peringatan Perang lima hari lima malam Pada tanggal 1 Januari kemarin Berkat lintas komunitas Yang kemudian menjadi panitia bersama Akhirnya makin banyak dolor yang kita dapat Kondisi yang segalanya terbatas Tapi karena punya kepengenannya yang besar Akhirnya membentuk kami untuk bergotong royong Tanpa mengharapkan sesuatu atau lain hal Yang penting untuk pelembang Rasanya ikhlasnya mengalui kegiatan ini Dalam waktu yang tidak pulau panjang Cuma sekitar 3 minggu Akhirnya terselenggaralah Peringatan perang lima hari lima malam Dan dengan hasil yang di luar dugaan Tidak pernah terlintas Bisa menghadirkan sampai ribuan ruang Dalam acara ini Alhamdulillah acaranya berjalan lancar Karena dorongan raso kangen Akhirnya kita ngawek-gawek lagi Selanjutnya yaitu memperingati hari jadi Kesultanan Palembang Yang puncaknya pada tanggal 3 Maret kaget Insya Allah akan lebih seru Untuk info detailnya Gapang dari share lagi Nah balik lagi ke bahasan awal Untuk mengenang persaudaraan yang terasa hangat ini Akhirnya dibuatlah sebuah mural Untuk mengekspresikan simbol kekopakan ini Yaitu mural yang ditulis Di lokasi Baksu Granat Bang Ajis Yang ada di cabang Bukit Besar Peresemian mural ini juga sekalian Acara pembubaran panitia Harapannya mural ini sebagai media edukasi sejarah Dan juga sebagai spot untuk foto selfie Bahwa kegiatan ini membuat kita bahagia Itu yang pertama Karena bahagia itu membuat kita panjang umur Banyak rezeki Yang kedua usulan Mang Dayak Kita buat terpikal terpanjang Saya kira tidak ada membuat terpikal Dengan panggungnya sepanjang jalan gitu Atau di titik-titik spot perang 5 hari 5 malam Itu Mang Dayak Nanti kita gerak bersama Mas Ajis terima kasih ya Mas Ajis ini pemantik utama Dan kita akhiri juga di tempat Mas Ajis Terima kasih banyak sudah mendukung ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bakso Granat Mbak Maris Keberhasilan acara perang 5 hari 5 malam kemarin Tidak lepas dari beberapa wira usaha Yang mensupportnya Salah satunya adalah C Ajis Owner dari Bakso Granat Beliau banyak sekali men-support acara kita Tapi Mang Dayak nanya Ngapalah beliau ini siernya Men-support acara kita ini Asal-usul pengen ini karena hobi sebenarnya Jadi dari dulu memang di dunia militer ini Pengen jadi anggota tentara Kak Kujingo di perang 5 hari 5 malam Namanya perang Ini seru Nah waktu itu aku ketemu Pertama kali dengan Kak Febri Aku bilang Kak ngapa kita tidak Bikin suatu festival Yang mana kita memperingati 5 hari 5 malam ini Bukan hanya kita Setahun sekali Tapi kita bikin sesuatu yang Wah Yang anak muda itu bisa Menceritakan ke orang lain Jadi banyak aku ceh Mang Dayak deh Aku nanya sama Wong Apa itu perang 5 hari 5 malam Banyak yang tidak tahu Ya tidak tahu Nah jadi dari itu kami Dari dulu punya visi Memperkenalkan dunia militer Melalui kuliner Sekarang kita berubah Memperkenalkan sejarah Militer kemerdekaan Indonesia Melalui kuliner Wah Dan sekali lagi ceh Kita ingin jadi brand kebanggaan Kota Palemang Jadi apapun event Kota Palemang Kita support Benar-benar Benar-benar Jajus ini mengenai Sejarah budaya ini Kalau dari kacamata bisnis Nah jadi Dalam pola bisnis Sebenarnya Ada sebab Pasti ada akibat Nah sayangnya Kota Palemang ini Agak kalah dari kota-kota yang lain Mereka menjual cerita Mereka menjual cerita Menjual sejarah Dimana cerita tersebut Kita kan tahu di Palemang sekarang Pembangunan banyak ya Pembangunan wisata banyak Wisata air banyak Tapi tidak diimbangi dengan event-event Yang bisa orang lain Untuk datang ke Palemang Iya benar-benar Nah misalkan kayak saya Waktu 31 Januari Nginep di hotel Banyak orang luar kota Sebenarnya ke Palemang Mungkin kalau Nanti perang 5 hari 5 malam ini Bisa jadi daya tarik Itu Bisa jadi Gue tahun depan Aku tahun depan Nak ke Palemang Nak nyingok ini? Nah selain nyingok Apa namanya Tahun baru Besok paginya Aku nak nyingok ini Perang 5 hari 5 malam Nah yang salah cek Setiap uang datang ke Palemang Pasti kulineran Dan ini membantu Perekonomian di kota Palemang sendiri Selain makan pempek Micellor Martabak Bakso juga Pasti dia Kepengen ke Palemang Makan bakso Nah Siko lagi Ini Cek Ades ini Sekalian untuk Meresimikan Logiknya Iya Mural ini Mural Ini 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 cek mana ceritanya cek Prosesnya Jadi prosesnya Kita punya ide Tim kreatif Pak Sukranat Mahasadis Bikin ide Gimana Acara yang sudah kita buat Kita Bikin sesuatu Yang orang lain Gak tau Jadi tau Kenang-kenangannya Apalagi panitia kemarin Gak bisa move on Dari acara kemarin Makanya Dengan adanya Mural ini Sebagai semangat Untuk panitia Untuk tahun depan Lebih baik lagi Terus Anak-anak muda Sekarang hobinya Selfie Nah Kalau dulu makan Doa dulu Sekarang selfie dulu Mudah-mudahan Ini bisa Bisa viral Dan juga Kita menyiapkan juga Di sebelah kiri Kita itu Ada ceritanya Jadi mulai dari Provokasi Hari pertama Hari kedua Sampai hari kelima Intinya Kita pengen Memperkenalkan Perang lima hari Lima malam Dengan Sesuatu yang berbeda Itu Media sosial Melenial Betul Cak Mangdayat Tadi langsung Diresmikan Ini oleh Sultan Mahmud Badrudim Pan Wah Suatu kebang Suatu kebanggaan Ini ada persasti Siap Bisa selfie Ya 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 55 Komunitas Bukan sedikit Iya Betul Dengan waktu kemarin Pada salon Mengdayat Beda Pertabang Seminggu Seminggu Kalau yang realnya Itu dua minggu Dua minggu Dua minggu Bagaimana Pak Cak Komunitas Sebanyak itu Nah Jadi Kita ini Pertama Ide Jadi Kalau di Dari ide Tigo Jadi Minggu pertama Kita punya ide Nah Ide ini Kita kumpulkan Beberapa orang Dulu Dari Sultan Kemudian Ada Pak Ramlan Ada Kak Febri Nah Kak Febri ini cerita Dia ketemu Ajis Katanya Ajis nanya Yang barusan Diceritakan Tadi Tidak Sebenarnya Mungkin Ajis Betanya Kenapa Tidak Diperingat Diperingat Tidak 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 Sebenarnya Kami sudah Ada rencana Semacam Nyambung Sudahlah Aku ajak Kawan-kawan Rapat Rapat Kecil Dulu Nah Itu Minggu Pertama Mang Dayan Terus Kita Bentuk Kepanitiaan Minggu Pertama Langsung Minggu Kedua Kita Start Rapat Pertama Itu Aku Ingat Waktu Itu Di Tempat Pak Ramlan Pak Ramlan Holdan Nah Disitu Kita Mengundang Seluruh Namun Kita Pesankah Dengan Kawan-kawan Yang hadir Silahkan Atau Ngajak Dolor-dolor Kita Yang lain Dari Komunitas Apapun Bahkan Jangankan Komunitas Dari Sekolah Bebole Dari Depat Lembaga-lembaga Apobe Intinya Tapi Panitia Besa Ini Dibawa Kesultanah Nah Makanya Pas kita Berjalan Dua Minggu Dapatlah 55 Yang support Terus Ditanya Oleh Kawan-kawan Apa yang bisa kami support Kenapa yang bisa kami bantu Istilahnya Sekarang kami pakai Konsep Gotong Royong Jadi kami Tidak minta Apa-apa Silahkan Kamu Bergabung Silahkan Nyerahkan Logonya Akan kita Pajang Logonya Dispanduk Kemudian Apa yang Kamu Paca Silahkan Ada Yang Nyumbang Makanan Cak Porida Misalnya Forum Kuliner Nyumbang Makanan Kak Ajis Misalnya Cak Ajis Ada Yang Cuma Nyumbang Tenaga Itu Apa-apa Rombongan Jip Nyumbang Jip Misalnya Berikut Minyak Luar biasa Itu Kemudian Yang Ontel Itu Juga Ontel Nyumbang Grup Komunitas Pokoknya Rami Sepeda Motor Pespa Intinya Kami Menanam Siapa Boleh Terlibat Disini Ada Juga Yang Minta Diundang Pokoknya Kalau Tertarik Silahkan Bergabung Konsep Gotong Royong Ini Kita Tanam Supaya Masing Masing Punya Kesadaran Dan Punya Peran Misalnya Tadi Dia Nyumbang Makanan Dia Merasa Wah Aku Melok Nyumbang Meng Dayak Datang Aku Melok Meliput Misalnya Atau Yang Lain Juga Jurnalis Juga Melok Meliput Jadi Memang Kita Tanam 0 Rupiah Artinya Kita Tidak Minta Duit Tapi Kalau Kamu Nak Nyumbang Ada Bendahara Kepanitian Silahkan Nyumbang Silahkan Konfirmasi Nah Itu Modalnya Bang Dayak Apa Yang Kamu Pacak Apa Yang Ada Terima Walaupun Ada Yang Sedus Minum 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 Mineran Mineran Jadi Terserah Jadi Alhamdulillah Kalau Tidak Salah Terkumpul Sampai 30 Duz Berkas Sumbangan Ikhlas Tadi Nah Alhamdulillah Pas Teaterical Aku Ingat Cuma Menyiapkan Teaterical Itu Seminggu Termasuk Mural Di belakang Ini 5 hari 5 malam Jadi Semalem Siko Jadi Seminggu Sebelum Acara Hari H itu Dia Mulai Konsul Dengan Kita Kita Dimintakan Konsultasinya Kak Ini Kami Harus Buat Apa Aku Ngomong Kalau Hari Awalnya Provokasi Hari Pertama Perang CNA Sambil 5 hari Sebenarnya Siko Hari Kenem Genjatan Senjata Nah Hari Ini Genjatan Senjata Genjatan Senjata Ngomongi Bisnisan Nah Jadi Suka Dukanya Mengdayat Ada Ada Gak Tertarik Ada Yang Rasa Diremeh Itu Ada 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 Yang Respon Langsung Siap Kami Bantu Ada Yang Langsung Aku Nginjok Ini Ini Suka Duka Artinya 55 Komunitas Datang 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 Kita Cuma Mesen Dengan Kawan Kawan Silahkan Tahu Kawan Kawan Komunitas Lain Kalau Nak Bergabung Ayo Jaturi Konsepnya Kemarin Cuma Nyetor logo Tujuannya Bukan apa Kita Promosikan Logonya Kalau Dia Nyetor logo Nyumbang Namo Mengdayat Ada Nyetor logo Kan Tetap Kami Anggep Melok Tapi Melok Melok Nah Cek Jun Kan Tidak Nyetor logo Tapi Dia Melok Ini Kan Kami Anggep Dia Melok Mengdayat Kalau Kita Hitung Dari Yang Nyetor logo Tapi Dari Yang Nyetor logo Yang Nyetor logo Nah Konsep Kedepan Kita Tetap Konsep Kebersamaan Gotong Doyong Tapi Mungkin Kita Buat Persyaratan Yang Memang Mau Support Minimal Dia Nyerahkan Untuk Tim Atau Pengurus Atau Anggotanya Minimal Dia Bawa Embel Embel Logo Sepanduk Dia Untuk Melok Bawai Uang Duo Jadilah Mawa Sepanduk Kanan Kiri Nah Artinya Memang Dia Terlibat Jadi Sarannya Siapa Melok Cuma Itu Minimal Jadi Sarannya Melok Lagi Nyerah 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 Maksud Biar Pawanya Lebih Meriah Bener Bener Jadi Kalau Ada Komunitas Yang Pengen Gabung Ini Ending Tahun Depan Tapi Nyerah Tiga Maret Insya Allah Panitian Ini Ada Kegiatan Lagi Dan Setiap Penggiatan Hari Besar Kota Klembang Yang Mungkin Tidak Mengingat Atau Banyak Diingat Kita Memperingat Jadi Komunitas Mana Apapun Yang Berpari Untuk Bergabung Nah Bisa Kota Mangraya Jadi IG Mangraya Tolong Atau Ke DM IG Mbak Sobranan Telefon Kan Siapapun Dari Kita Selama Kamu Tahu Itu Adalah Padidia Pasti Mereka Merespon Jadi Mohon Doanya Juga Sopor Tahun Ini Alhamdulillah Berhasil Dan Mudah Mudahan Tahun Depan Kita Bisa Membuat Lebih Meriah Ada Sikok Lagi Bang Dayan Jadi Kita Pengen Acaranya Menjadi Event Tahun Supaya Apa yang Dikata Kenalnya Mata Kaca Mata Usaha Tadi Ini Menjadi Kalender Pariwisata Jadi Memang Buang Datang Ke Pelembang Ada Tujuan Selain Kumpul Keluarga Kalau Untuk Aku Dewe Aku Pesan Sama Generasi Mudo Lebih Mengenal Sejarah Kota Kita Dewe Kota Kelahiran Kita Dewe Palembang Karena Kalau Bukan Kito Siapa Lagi Kalau Bukan Kito Generasi Kito Yang Dibawanya Bakal Tau Lagi Mudah Mudahan Generasi Mudo Dengan Caronya Dewe Kalau Kemarin Aku Dengan Caro Aku Dewe Aku Support Kegiatannya Dengan Mural Dengan Video Dengan Undang Undang Admin Seluruh Media Sosial Nah Mudah Mudahan Yang Lain Konten Kreator Macemang Dayat Banyak Di Palembang Mungkin Bisa Kontribusi Untuk Acara Kedepannya Jadi Kita Makin Viral Bukan Sumatera Saja Tapi Indonesia Sedunia Tau Perang Perang Lima Malam Di Dan Ini Sebenarnya Bersejarah Yang Kemahkan Jadi Ini Sebenarnya Wajib Untuk Diketahui Oleh Ong Plembang Ong Plembang Tanda Tinggal Di Plembang Minimal Standarnya Apalagi Ong Plembang Yang Ada Di Luar Plembang Jadi Dia Harus Tau Perang Lima Lima Sepul Sepuluh Sepuluh Surabaya Semarang Ambar Awal Medan Arya Itu Dia Besak Besak Kan Kita Punya Perang Lima Lima Maksudnya Kita Besak Juga Supaya Generasi Yang Datang Generasi Mudah Cek Ajis Tadi Jadi Tau Itu Kita Jadi Kami Ini Anggaplah Mewakili Generasi Yang Kucuk Kami Nurun ke Generasi Yang Sekarang Silahkan Cari Tau WC Ini Cerita Lagi Dia Kebawahnya Lagi Kan Estapet Mbak Daya Jadi Cek Kalau Kita Jangan Cuma Tau Korea Jepang Jepang Ini Anime Anime Kita Ya Anime Jepang Memang Ya Nah Itu Laman Cek Dari Kami Mudah Mudah Bisa Menambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Kalau Ada Salah Salah Kata Baik Dari Narasi Atau Tutup Video Kami Memohon Maaf Kepada Allah Kami Memohon Apun Wassalamualaikum Wabarakatuh Dah Dah Dah